Wah, nanti nggak sabar bikin. Nah, ini kalau nonton, kali ini kita akan bahas arah gaya arah gaya magnet pada kawat berarus dan pada partikel bermuatan. Kalau kita punya, disini ada kawat yang berarus, berarus listrik ya, kemudian disini arah medan magnetnya, arah medan magnetnya. Ya. Kita bisa tahu arah gaya magnetnya pakai aturan tangan kiri kayak gini. Ini jempol. Ini jadi punjuk kayak gini. Ini arah arusnya yang ini ya. Kemudian arah medan magnetnya ditunjukkan oleh B ini. Ini arah gaya magnetnya. Ingat arah gaya magnet dan arah B dan I ini selalu tegak lurus. F ini selalu tegak lurus dengan B dan I. F itu gaya magnet selalu tegak lurus dengan B dan I. B itu medan magnet, I itu udara arus. Kalau arus dan B-nya itu tidak membentuk sudut, atau sudutnya 0 derajat, gaya-nya 0. Ya. Gaya-nya 0 derajat. Yang gaya-nya 0. Jadi kalau sudut antara B dan I itu 0 derajat, maka gaya-nya itu 0. Ya. Tidak ada gaya magnet. Kemudian ini kalau kita punya partikel bermataan positif di sini, matanya positif, ini bergerak atau arah sini, ini V-nya ya. ini V-nya, ini B-nya, maka di sini kita punya kita punya ini arah geraknya ke sini, arah kecepatan, arah geraknya, ini medan magnetnya, maka arah gaya magnetnya ke atas. Ini kalau mematanya positif, tapi kalau mematanya negatif, jadinya nanti berlawanan. Kayak gini. Jadi kalau mematanya negatif, kalau mematanya negatif, arah gaya magnetnya ke bawah jadinya. Berlawanan. Kemudian F itu selalu tegak lurus dengan V dan B ya. F itu selalu tegak lurus dengan V dan B. V itu kecepatan, B medan magnet. Kalau V dan B-nya itu, V dan B-nya bentuk sudut 0 derajat, maka F-nya 0, enggak ada gaya. F dan B-nya bentuk sudut 0 derajat atau 180 derajat ya. Itu nanti gaya-nya 0 ya. Gaya-nya 0. Oke. Coba aja. Misalnya kita punya partikel bermuatan positif di sini ya. Partikel positif dikenai. Kemudian ada V ke sini ya. Kemudian medan magnetnya ke dalam. Medan magnetnya ke dalam. Ya. Ini medan magnetnya masuk ke dalam bidang ya. Kemana medan, kemana arah gaya magnetnya? Oke, aturan yang tadi. V cross B arahnya ke ke atas. Nah, ini adalah F. F-nya. Ya. Ini adalah arah gaya magnetnya ke atas. Tapi kalau negatif, ya, kalau negatif, muatannya negatif, misalkan, V-nya ke sana. Ya. maka F-nya ke bawah. Ini F-nya ke bawah. Lawanan ya. Sekarang kita coba lagi. Kalau matanya positif, tapi B-nya ke arah sini, misalkan. B-nya ke arah bawah. P-nya ke arah sini. Arah kiri ya. Ke arah kiri. Kecepatannya arah kiri. Ini matanya positif. Maka kemana arah S-nya, arah gaya magnetnya? Berarti dia arahnya ke menuju kita. Kalau digambar ke arah sini. tapi kalau negatif, nanti dia berlawanan. Kalau ini V-nya ya. V-nya mesti ke bawah. Dan makannya ke bawah, maka F-nya ke masuk. Masuk ya. 보면 Tidak. Jangan lupa. Berakye. Tidak. Sampai. Hal?